Sangat kecewa tentu saja, dan ini tercermin juga misalnya industri melambat, kemudian mana Pak Jokowi janji Jawa luar Jawa gitu ya, Jawa enggak berubah, share-nya turun sedikit gitu ya, Sumatera turun, Kalimantan turun, Bali Nusa Tenggara pada level 2%-an, Mandak aja di situ, Maluku, Papua juga Mandak di 2%-an yang naik sendiri agak unik ini Sulawesi, bisa dijelaskan barangkali antara lain smelter-smelter ini, dan itu dinikmati oleh Cina, namanya kan naiknya PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, Barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku yang ada di Sulawesi, nah kalau pelakunya dari luar negeri kita keluarkan, tetap aja miskin.